Hodam yang diperintahkan adalah hodam dari orang yang mati kentayangan, wanita perawan yang meninggal, orang yang mati bunuh diri, orang yang mati kecelakaan tersambar petir, atau orang yang meninggal tapi tidak diketahui identitasnya. Seperti kuburan kuno, arwah tersebut diberdaya dan dibangkitkan, kemudian dicodohkan dengan seseorang yang akan menjadi korban, lalu ditempatkan di sebuah benda entah itu lubang, pohon, batu, atau boneka yang terbuat dari tanah kuburan, setelah itu dimantrai dengan mantra teluh gantung waris itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Brizoror, masih bersama saya Galang Sabda Tema, dan untuk kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Wahyu Subuh berjudul Gantung Waris, tak perlu berlama-lama lagi, inilah cerita selengkapnya. Berhati-hatilah dalam menolak cinta seseorang, jangan membuat sakit hati orang yang mencintaimu dengan kata-kata kasar penolakan yang kau ucapkan, karena bisa saja penolakan yang kau lakukan itu, justru akan membuatmu menjadi jomblo selamanya, inilah kisahku. Nama kuria, semenjak aku menolak cinta seorang pemuda yang bernama Rahmat delapan tahun yang lalu, hingga saat ini, aku masih belum juga mendapatkan pasangan. Setiap kali aku menjalin hubungan dengan lelaki pilihanku, selalu saja kandas di tengah jalan. Aku sering berkontakan di pasangan yang tak jarang, banyak yang berencana mengajakku ke jenjang yang lebih serius. Namun pada akhirnya, mereka selalu meninggalkanku. Ada yang begitu saja pergi, ada yang bermain api di belakangku, ada juga yang tiba-tiba berubah dan bersikap kasar, hingga ada yang meninggal. Entah apa salah dan dosaku, hingga aku selalu kehilangan dan dipermainkan oleh laki-laki yang aku cinta. Sekarang umurku sudah menginjak 34 tahun. Di saat wanita lain di usia ini, sudah menjadi ibu rumah tangga, memiliki anak tiga atau mungkin lebih. Aku malah masih saja melajang. Entah apa yang sedang aku jalani ini, inikah takdir? Mungkinkah nasib buruk? Atau ini kutukan yang sedang aku jalani? Hmm, rasanya ini terlalu berat. Kenapa? Aku harus mengalami ketidakberuntungan seperti ini. Orang tua, saudara, bahkan teman-temanku pun membantuku mencari pasangan. Sudah beberapa kali orang tuaku menjodohkanku, namun usaha mereka semuanya sia-sia. Tidak ada satu penulai laki yang mau denganku. Kenyataan ini sungguh berat untukku. Belum lagi, aku harus menghadapi jibiran dan kunjingan dari tetanggaku. Makanya, kalau jadi perempuan itu, jangan pilih-pilih. Sekarang, susah kan dapat jodoh? Iya. Begitulah kalimat yang seringkali ku dengar. Aku selalu menjadi bahan pergunjingan tetangga. Aku tersisi, terintimidasi, dan kesepian. Tak jarang, aku juga menjadi bahan kuyonan teman-teman kerjaku. Semua perlakuan buruk orang-orang di sekitarku, benar-benar membuatku tertekan. Rasanya, aku ingin pergi dari rumah. Bahkan sering terpersit dalam pikiranku, kalau lebih baik aku hilang dari dunia ini. Suatu hari, aku pergi ke jembatan. Aku berniat melancarkan rencana bunuh diriku. Di bawah langit senja, aku berdiri termenung di pinggir jembatan sambil memperhatikan sungai. Ada sedikit keraguan dalam hatiku. Aku terdiam, mencoba mencari alasan untuk tetap hidup dalam cobaan yang begitu berat ini. Apa aku sanggup? Seumur hidup menanggung semua ini. Hidup sendiri sampai tua, dan akhirnya mati dalam sepi. Ah, kurasa tidak. Aku tidak mampu menjalani kehidupan seperti ini terus-menerus, dan menjadi cibiran orang-orang. Akhirnya, kubulatkan tekadku untuk melempat terjun ke dalam sungai. Berlahan, aku mulai memanjat bakar pembatas jembatan. Air mataku tak mampu kutahan. Hatiku sesak. Aku mengingat kedua orangtuaku yang akan kutinggalkan. Namun, aku juga tak mampu terus-menerus menjalani hidup yang penuh dengan ketidakadilan ini. Ri, berhenti! Seru seseorang dengan sikap. Dia meraih langanku dan menarikku. Apa yang kamu lakukan? Kau mau bunuh diri? Aku hanya terdiam dan terus menangis tanpa bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh temanku Nisa. Nisa menghela nafas. Ia memelukku dan menenangkanku. Ri, kalau kamu punya masalah, cerita. Jangan kayak gini. Bunuh diri. Gak akan menyelesaikan semuanya. Setiap masalah, pasti ada jalan keluarnya. Astagfirullah Ri. Udah kita pergi dari sini. Ayo, ikut aku. Nisa melepaskan pelukanya dan menarikku. Entah dia akan membawaku kemana. Dia menyuruhku naik motor dan memboncengkanku. Kami berhenti di sebuah taman. Nisa mengajakku duduk di bawah pohon. Sekarang, katakan padaku. Apa yang membuatmu ingin bunuh diri? Apa masalahmu? Bunuh diri itu tidak dibenarkan, Ri. Aku tahu, jawabku liri. Tapi aku tidak punya pilihan lain untuk mengakhiri semua penderitaan yang selama ini kutanggung. Aku gak kuatnis kalau harus jadi bahan pergunjingan, guyonan dari teman-teman kantor karena belum menikah. Belum lagi mendengar cipiran tetangganku. Gak ada laki-laki yang mau denganku. Aku selalu tidak beruntung dalam asmara, tuturku, dan seketika tangisku pun pecah. Nisa kembali memelukku. Aku terisak dalam pelukannya. Sabari, jodoh, rezeki, maut. Itu sudah diatur oleh Allah. Kamu jangan putus asa. Kamu gak boleh kayak gini. Jangan dengerin kata orang lain. Orang-orang di luar sana, mereka hanya bisa mengomentari hidup kita. Jangan pernah dengerin apa yang mereka omongin. Mau seberapa baikpun kamu, hidupmu akan tetap dikomentari orang lain. Karena manusia itu ahli melihat keburukan orang lain. Tapi gak bisa melihat keburukan sendiri. Ucapan Nisa membuatku tersadar dan membuka pikiranku. Dia terus menghiburku dan menyemangatiku atas semua ketidakkeperuntungan dalam hidupku ini. Aku bersyukur karena masih memiliki sahabat yang berduli padaku. Waktu berlalu begitu cepat. Namun, duniaku seakan tak berputar. Aku duduk di depan kaca sambil memandangi wajahku. Wajah yang semakin hari semakin menua dan tidak terawat. Padahal, aku dulu suka berdandan dan menjaga penampilanku agar tetap terlihat modis. Tapi sekarang... Entah sejak kapan aku mulai mengapekan penampilanku. Aku jarang dandan, jarang mandi. Bahkan acuh pada penampilanku. Rasanya, aku tidak mengenali diriku sendiri. Aku yang dulu sangat pandai bergaul dan suka bersosialisasi. Berkumpul dengan teman-temanku. Sekarang, aku lebih suka menyendiri. Bahkan rasanya, aku sudah tidak tertarik lagi dengan lawan jenis. Entah apa ini. Kenapa aku bisa seperti ini? Aku seperti tidak mengenali diriku sendiri. Rai, panggil ibuku dari luar kamar sambil mengetuk pintu. Suara ibuku seketika membuyarkan lamunanku. Ya, sahutku. Keluar sebentar, nak. Itu lho. Ada masmu kesini nyariin kamu. Aku beranjak dari tempat duduk dan berjalan ke arah pintu. Pintu berderit saat ku tarik. Siapa, bu? Mas Agung. Dia di depan. Ayo, temui dulu masmu. Iya, bu. Jawabku lirih. Aku mengikuti ibu menuju ke ruang depan. Tampak bapak dan kakakku sedang duduk ngobrol. Kenapa, Thomas? Tanyaku. Hari ini kamu sibuk nggak? Enggak. Kenapa emangnya? Aku mau ngajak kamu pergi ke rumah Ustadz kenalan aku. Males ah. Aku nggak lagi pengen pergi kemana-mana. Kok males gimana, toh? Sudah ikut aja. Daripada di rumah, apakah kamu tidak suntuk mengurung diri di kamar terus? Tanya bapak. Iyari, sudah ikut saja. Timpal ibu. Iyari, ayo ikut. Mungkin saja, Ustadz ini bisa membantu kamu. Ujar Mas Agung. Bantu apa, Thomas? Membantu menyelesaikan masalahmu. Mungkin saja, ada yang tidak beres denganmu. Hingga kamu sulit mendapatkan jodoh. Jawabnya, Alah, mas, mas. Mas, mas. Ya memang tidak ada yang mau saja. Terus sekarang, aku juga sudah tidak mikirin nikah. Aku sudah tidak tertarik dengan laki-laki. Jangan begitu, Tori. Tidak boleh ngomong seperti itu. Apa salahnya, Ikhtiar? Iya, Ndu. Jangan putus asa seperti itu. Turuti kakakmu. Kali saja. Memang ada yang tidak beres denganmu. Sudah sana ganti baju, kata bapak. Aku mengelah nafas dalam-dalam, meski aku malas. Aku tidak ingin berdebat dengan bapak dan yang lainnya. Aku tidak ingin memperburuk moodku. Kuturuti kemauan kedua orang tuaku. Mas Agung menungguku ganti baju sambil ngobrol dengan bapak dan ibu. Beberapa menit, aku kembali menghampiri mereka. Sudah siap, Ri. Tanya ibu. Sudah, Bu. Jawabku. Yaudah, kalau gitu kita berangkat. Ajak mas Agung. Aku mengangguk. Mas Agung beranjak berdiri. Kami berpamitan dengan bapak dan ibu. Sepanjang perjalanan, kami tak saling bicara. Mas Agung konsentrasi menyetir mobil. Aku duduk diam di sampingnya. Sesekali, dia membuka percakapan mengajakku ngobrol. Dan hanya ku jawab seperlunya saja. Aku malas berbicara dengan siapapun. Entah kenapa, gairah hidupku seperti menghilang. Kami menempuh perjalanan selama satu jam. Dan akhirnya, sampai juga di rumah ustad yang dimaksud mas Agung. Mas Agung mengetuk pintu rumah itu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Sahut seorang perempuan dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Dan keluarlah seorang perempuan muda berparsantik nan anggun dengan balutan gamis berwarna pastel. Eh, mas Agung. Mari mas masuk. Ajaknya. Iya, dik. Pak Ustadz ada? Ada, mas. Bapak di belakang. Sebentar, saya panggilkan dulu. Silakan duduk, mas. Iya, jawab mas Agung sambil terus tersenyum. Kami pun duduk dan gadis cantik itu pergi meninggalkan kami di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, Pak Ustadz keluar. Dia tersenyum melihat kehadiran kami berdua. Kirain, gak jadi datang, mas Agung. Tuturnya sambil menyalami mas Agung. Jadi dong, Pak Ustadz. Tadi jemput adik saya terus di jalan juga macet. Oh, begitu. Maaf, permisi. Tutur anak perempuan itu sambil meletakkan minuman di meja. Ayo, mari mas. Mbak, diminum. Ujar, Pak Ustadz. Ia, Pak. Terima kasih. Aduh, repot-repot jawab mas Agung. Ah, gak repot kok. Pak Ustadz pun menjawab. Setelah kami berbincang-bincang, Pak Ustadz menatapku sambil menggelengkan kepala dan melontarkan pertanyaan padaku. Maaf, Mbak. Apa di masa lalu Mbak ini pernah melakukan sesuatu yang buruk? Menyakiti hati orang lain mungkin? Mendengar pertanyaan seperti itu, aku sedikit bingung. Aku terdiam sejenak sambil mengingat. Iya, kuakui. Aku memang seorang yang angkuh dan keras kepala. Tapi rasanya, aku tidak pernah menyakiti hati orang lain. Saya rasa saya tidak pernah menyakiti hati orang, Pak Ustadz. Justru saya yang selalu dibuat sakit hati oleh orang-orang di sekitar saya. Jawabku. Sampayan yakin. Coba diingat-ingat kembali. Karena apa yang terjadi denganmu sekarang ini bisa jadi karena perbuatanmu di masa lalu. Ungkapnya. Maaf, Ustadz. Memangnya adik saya ini kenapa ya, Pak Ustadz? Tanya Mas Agung. Anu Mas Agung, sepertinya adikmu ini terkena teluh gantung waris. Jawabnya, aku tersentak mendengar jawaban dari Ustadz itu. Apa itu, Pak Ustadz? Tanya aku. Teluh gantung waris itu adalah ilmu santet yang bisa bikin korbannya sulit menemukan jodoh. Kalau bahasa anak jalanan sekarang jadi jomblo abadi hingga mati dan tidak akan pernah bisa menikah selamanya. Ilmu itu sulit dideteksi. Rata-rata korbannya tidak pernah menyadari kalau dia terkena ilmu kantung waris. Namun efeknya sangat terlihat. Jawabnya, bagi disambar petir di siang hari. Jawaban dari Pak Ustadz itu sangat mengejutkanku. Sekarang hatiku hancur mendengar kebenaran yang diungkapkan oleh Pak Ustadz. Jadi itu yang membuat adik saya sulit mendapatkan jodoh Pak Ustadz? Tanya Mas Agung. Iya, karena jodohnya sudah digantungkan jadi kalau tidak dilepas dia tidak akan mendapat jodoh sampai tua. Cara kerja teluk kantung waris ini adalah menjodohkan si korban dengan roh gentayangan. Ada juga yang menjodohkannya dengan pohon, dengan batu nisan, dan ada juga yang menyembunyikannya di suatu tempat, misalnya dikubur. Ustadz itu berhenti sejenak dan menatapku penuh iba. Hodam yang diperintahkan adalah hodam dari orang yang mati gentayangan, wanita perawan yang meninggal, orang yang mati dibunuh, orang yang mati keselakaan, tersampar petir, atau orang yang meninggal. Tapi tidak diketahui identitasnya seperti kuberan kuno, arwah tersebut diperdaya, dan dibangkitkan kemudian dijodohkan dengan seseorang yang akan menjadi korban. Lalu ditempatkan di sebuah benda, entah itu lubang, pohon, batu, atau boneka yang terbuat dari tanah kuburan. Setelah itu dimantrai dengan mantra teluh gantung waris itu. Aku dan Mas Agung saling melempar pandang. Terlihat jelas, raut bingung di wajah Mas Agung mendengar penuturan Pak Ustadz. Air mataku tak kuasa bendung. Aku menangis meratapi nasibku. Kok ada orang setegak itu? Memangnya apa salahku? Tanyaku sambil menangis. Ada banyak hal yang melatar belakanginya. Salah satunya mungkin karena dendam, bisa juga karena sakit hati. Coba mbak ingat baik-baik apa mbak pernah menyakiti hati orang lain? Tanyanya. Maaf Pak Ustadz. Apa teluh yang mengikat adik saya ini bisa dilepaskan Pak? Tanya Mas Agung. Insya Allah bisa Mas Agung. Jawabnya. Alhamdulillah kalau begitu Pak Ustadz. Ri, ayo coba kamu ingat-ingat. Apa kamu pernah menyakiti hati orang lain? mantan pacar memungkin. Ayo diingat-ingat kata Mas Agung. Aku tertunduk sambil terisak. Dadaku sesak hingga tak mampu berkata-kata. Kugelengkan kepalaku untuk menjawab pertanyaan Mas Agung. Sudah Mas Agung, jangan dibaksa. Kasian Mbaknya. Manusia itu memang tempatnya salah dan hilaf. Mungkin saja Mbak Ria menyakiti hati orang tanpa disengaja. Entah itu dari tutur kata atau perbuatan yang tanpa sengaja sudah membuat orang lain tersinggung dan sakit hati. Ujar Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Kalau boleh tahu, orang yang terkena teluh ini ciri-cirinya bagaimana ya Pak? Biasanya perubahan perilaku Mas. Seminggu setelah diritualkan orang tersebut sudah mengalami gangguan dari efek ilmu tersebut. Biasanya, yang tadinya ceria jadi pendiam malas bergaul. Yang tadinya suka dandan malas dandan. Yang tadinya suka terlihat cantik akan malas mandi. Hidupnya hambar, dingin, mati hawa nafsu serta hasratnya terhadap lawan jenis. Orang yang memandangnya pun malas. dia tidak lagi menarik di mata orang lain walaupun dia cantik atau ganteng. Tetap saja tidak ada yang minat karena dia terlihat buruk rupa di mata orang lain. Untuk si korban sendiri juga akan kehilangan hasrat untuk menikah. Dia sudah tidak memiliki hasrat pada pernikahan. Biasanya sih begitu Mas Agung. Astagfirullah tim. Lalu bagaimana cara menghilangkannya Pak? Apa kita harus mencari dukunya? Tidak perlu Mas Agung. Kita cukup atasi akar permasalahannya saja dengan cara melumpuhkan makhluk yang jadi berantara santet gantung waris. Selain itu nanti kita juga harus merukiah Mbak Ria. Selain itu peran Mbak Ria untuk menyembuhkan diri sendiri juga sangat diperlukan. Mohon maaf ini Mbak Ria sholatkan tanyanya iya Pak Ustad tapi tidak lima waktu seringkali sholat saya bolong-bolong jawabku sambil tertunduk malu. Astagfirullah kalau bisa Mbak Ria sholatnya dijaga ya? Bukan kalau bisa tapi harus nah mulai hari ini Mbak Ria harus menjaga sholat lima waktu sholat itu selain kewajiban yang harus kita jalankan sebagai umat islam juga bisa untuk menjaga diri kita dari gangguan-gangguan jin jahat yang ingin mencelakai kita mulai hari ini Mbak Ria sholat berserah diri pada Allah minta pertolongannya dan juga kalau Mbak Ria bisa tolong Mbak Ria minta maaf sama orang yang mungkin pernah berselisih paham dengan Mbak Ria iya Pak Ustad jawabku maaf Pak Ustad saya mau nanya kalau boleh tahu apa sandet kantung waris ini hanya bisa untuk mereka yang belum menikah saja Pak Ustad tanya Mas Agung tidak Mas Agung orang yang sudah menikah pun juga bisa terkena sandet ini kalau orang yang sudah menikah biasanya rumah tangganya tidak harmonis akan selalu ada percekcokan di dalamnya Astagfirullah Jahat sekali ya Pak Ustad ilmu-ilmu semacam itu iya mas sebenarnya pelaku ilmu seperti ini selain merugikan orang lain dia juga merugikan dirinya sendiri selain dosa yang didapat juga kesengsaraan contoh kecil Mas Agung menyukai seorang perempuan lalu karena perempuan itu tidak menyukai Mas Agung Mas Agung pun memeletnya agar perempuan itu terpikat dengan Mas Agung perempuan itu benar terpikat dengan Mas Agung dan Mas Agung mencintainya tapi tetap saja pada akhirnya Mas Agung tidak akan bisa memilikinya loh kok begitu kenapa Pak Ustad karena secara tidak langsung Mas Agung sudah menumbalkan dia kan banyak itu orang yang sudah melakukan pelet pada seseorang terus ditinggal sampai pada akhirnya si korban menjadi gila dan gak lama meninggal sebenarnya si pelaku pelet ini juga ingin bersama dengan korban yang dia sukai tapi tidak bisa karena kalau dia tetap bersama dengan si korban ini dia yang akan mati jadi dia meninggalkan si korban agar yang mati si korbannya ini bukan dia terang Pak Ustad ia berhenti sejenak dan kembali menyecap kopinya berarti kalau tidak ditinggalkan saya yang mati begitu Pak Ustad iya Mas Agung akhirnya karena ditinggalkan oleh Mas Agung perempuan itu lama-lama menjadi gila yang akhirnya dipikirannya hanya ada Mas Agung saja semakin lama semakin parah akhirnya meninggal begitu pula dengan Mas Agung belum tentu juga setelah meninggalkan korban Mas Agung ini selamat pada akhirnya Mas Agung juga akan berhasil sama dengan si korban Mas Agung juga akan meninggal entah itu karena kecelakaan entah karena sakit yang dibuat oleh si Kodam yang membantu Mas Agung yang menjadi perantara pelet ya Allah ngeri sekali iya Mas Agung sesungguhnya kalau kita sudah berurusan dengan setan kita sendiri juga yang akan selaka hari ini nanti kita akan merukiah Mbak Ria dulu iya Pak Ustad maha Pak Ustad sekarang atau nanti sekarang saja Mas Agung Mbak Ria sudah siapkan siap Pak Ustad jawabku lirik kami pun diajak Pak Ustad pergi ke sebuah ruangan di sini ia membaca doa aku duduk bersatu di hadapannya saat Pak Ustad membacakan doa untukku tiba-tiba aku merasa mual tubuhku pun terasa berat perutku seperti diaduk-aduk aku pun mutah tapi tidak ada sesuatu yang keluar dari mulutku aku mengerang kesakitan dan tubuhku mengejang Mas Agung memegangiku Pak Ustad itu pun memijat kepala dan leherku aku semakin merasa tubuhku ini tidak karu-karuan setelah dirukiah kami pun pamit pulang Pak Ustad meminta kami kembali lagi dua atau tiga hari lagi sesampainya di rumah langsung diantarkan Mas Agung istirahat di kamar kurbakan tubuhku di kasur tak berapa lama ibu datang sambil membawa segelas teh hangat Ri diminum dulu tehnya setelah itu istirahat iya bu terima kasih ibu pun keluar dari kamarku aku masih tetap berbaring memejamkan mata aku benar-benar tidak habis pikir kenapa ada orang sejahat ini hingga tega menutup jodohku seperti ini ku coba mengingat orang-orang yang dekat denganku orang-orang yang pernah berurusan denganku mungkin salah satu diantara para lelaki yang pernah dekat denganku dia yang melakukan hal ini tapi siapa rasanya aku tidak pernah menyakiti justru akulah yang sering disakiti aku terus memutar otak kembali membuka memori lama dan mencoba mengingat orang-orang yang pernah berurusan denganku rahmat tiba-tiba aku mengingat nama rahmat ya seorang pemuda yang dulu pernah aku sakiti hatinya dengan ucapanku yang kasar saat mengingat nama rahmat seketika otakku pun kembali memutar memori lama tentangnya rahmat adalah pemuda kampung sebelah pemuda yang berprofesi sebagai kulit bangunan pernah memintaku untuk menjadi kekasihnya delapan tahun yang lalu dia sering diam-diam memperhatikanku sebenarnya aku tahu dia sering mencuri pandang dan memperhatikanku namun aku selalu mengabekannya meski sebenarnya aku risih diperhatikan dengan tatapan mata yang aneh seperti itu tatapannya kadang membuatku ngeri karena seolah-olah dia akan menerkamku suatu hari dia menemuiku dan mengajakku mengobrol aku pun menangkapinya dengan baik dan sopan semakin lama dia semakin aneh saat aku lewat dan kami tak sengaja bertemu dia selalu caper sore itu dia mendekatiku saat aku sedang belanja di warung dia bilang mau bicara sesuatu padaku dia pun memintaku mengikutinya aku sedikit ragu tapi aku tetap mengikutinya kami jalan menjauh dari warung tak kusangka dia mengutarakan cintanya di depan teman-temannya ri aku suka sama kamu kamu mau gak jadi pacarku mendengar pertanyaan yang dilontarkan rahmat padaku aku pun kaget dan sedikit gugup ditambah lagi dengan sorakan dan tawa dari teman-temannya yang membuatku sangat malu dan salah tingkah aku terdiam menahan malu ri ayo dong jawab kamu mau gak jadi pacarku dari dulu aku itu suka banget sama kamu ri aku ingin memilikimu dan menjadikanmu ibu dari anak-anak tuturnya maaf pasramat aku tidak bisa menjawab aku permisi pulang dulu ya jawabku gugup yah ri kok pulang sih ayo dong jawab mumpung ada teman-temanku yang menjadi saksi ini ucapnya tidak kuherokan ucapannya aku bergegas pergi meninggalkan dia dan teman-temannya ku percepat langkahku aku berjalan sambil setengah berlari agar cepat sampai rumah sebenarnya aku tidak menyukainya tapi aku tidak ingin membuatnya malu di hadapan teman-temannya semenjak kejadian itu rahmat pun semakin menjadi-jadi dia semakin caper padaku semua tingkahnya membuatku risih terlebih lagi dia bilang ke semua pemuda di kampungku kalau aku ini pacarnya dia kami sudah berpacaran apa yang dia lakukan itu membuatku semakin ilfil dan malu ku beranikan diri untuk menemuinya dengan mengendarai sepeda aku berkeliling mencarinya dan kutemukan dia sedang duduk di sebuah warung dia lagi nongkrong bersama dengan teman-temannya bang rahmat maaf bisa ngobrol sebentar tanyaku eh ayang ria jawabnya sambil tersenyum lebar bisa banget dong ayang apa sih yang gak bisa buat ayang ria sambil cengengesan dia pun beranjak berdiri awas aku dijemput belahan jiwaku katanya sambil melewati teman-temannya semua teman-temannya pun tertawa dan bersorak bahkan ada yang nyeletuk baik-baik yaneng sama ayang rahmat aku pun hanya tersenyum kejut ke arah mereka aku mengajak rahmat pergi menjauh dari warung itu supaya pembicaraan kami tidak didengar oleh teman-temannya ayang ria mau ngomong apa sama rahmat tanyanya sambil cengengesan maaf bang jangan loh memangnya kenapa kan abang sayang sama neng ria iya terima kasih abang sudah sayang sama ria tapi gak usah seperti inilah bang seperti ini bagaimana maksudnya sayang abang gak ngerti abang itu kenapa ngomong sama semua orang kalau kita berpacaran iya kan karena abang sayang sama neng ria neng ria kan juga sayang sama abang kan iya kan buktinya setiap abang liatin neng ria selalu senyum sama abang ya ampun bang senyumah bukan berarti suka aku cuma menganggap abang itu teman gak lebih kok gitu padahal abang ini sayang sama kamu abang cinta sama kamu kamu mau kan jadi pacarnya abang maaf abang gak bisa aku cuma menganggap abang teman gak lebih tolonglah abang jangan bilang ke orang-orang kalau kita pacaran ya biarin aja orang aku cinta kok sama kamu aku menghala nafas aku mulai kesal dengannya sikapnya yang kekanak-kanakan itu benar-benar membuatku jengkel tak kuteruskan pembicaraan ini karena menuturkan percuma ngomong sama orang aneh seperti dia aku tidak mau terpancing emosi akhirnya ku tinggalkan dia tanpa sepatah katapun dia terus memanggilku namun tak kuhirokan tanpa menoleh aku pun terus mengayuh sepedaku dengan kencang sepulang kuliah aku diantar pulang oleh temanku saat di berempatan perbatasan antara desaku dengan desanya rahmat aku kembali bertemu dengan rahmat dia tiba-tiba lari ke tengah jalan sambil merentangkan kedua tangannya temanku yang saat itu membawa motor dengan kecepatan sedang langsung menghentikan motornya ada apa bang tanyanya bang apa-apaan sih kalau ketabrak bagaimana tanyaku rahmat pun menghampiri kami dia mendekat pada yuda temanku kamu siapa nyari ya tanyanya sambil melotot saya temanku liah nyari ya bang jawab yuda aku pun turun dari motor bang rahmat apa-apaan sih bang tanyaku geram udah neng ria diem dulu oh jadi kamu temannya kenalin aku pacarnya ria mulai besok kamu jangan antar-antar ria lagi sudah pulang saja sana kamu hardiknya oh iya bang maaf ya jawab yuda ri aku pulang dulu ya yut yut tunggu yut kamu salah paham kataku namun yuda tidak menghiraukanku dia memutar motornya dan pergi udah dong sayang biarin aja dia kan disini ada abang ucapnya sambil memegangi tanganku bang lepas aku pun geram bang rahmat ini apa-apaan sih bang sejak kapan kita pacaran bang jangan seperti ini dong bang kan abang cinta sama kamu jawabnya ngelantur aku emosi dengan tingkahnya yang konyol hingga akhirnya aku tidak bisa menahan diri akhirnya dengan emosi aku pun berkata padanya tapi aku gak cinta sama abang tingkah abang itu norak tau gak sih malu-maluin kok kamu ngomongnya gitu ke abang kamu gak sayang sama abang enggak aku gak sayang sama abang aku gak cinta sama abang aku gak mau sama kamu kataku dengan emosi sebelum kamu itu menyatakan cintamu padaku dan ngomong sama semua orang kalau aku ini pacarmu apa kamu gak ngaca dulu tomat atau kamu gak punya kaca di rumah orang kayak kamu mau nembak aku dan menjadikanku istrimu memangnya kamu bisa menghidupiku mencukupi semua kebutuhanku kamu itu cuma seorang kulit bangunan gak level sama aku yang anak kuliahan kamu juga pasti gak mampu beliin aku lipstick maaf aku gak mau hidup susah sama kamu mending kamu cari aja perempuan yang selevel sama denganmu kataku dengan penuh emosi tanpa menunggu jawaban dari rahmat aku pun pergi meninggalkannya dia terdiam dan berdiri mematung di pinggir jalan sambil berjalan aku menyesali perkataan yang telah ku ucapkan padanya ucapan kesarku yang sangat merendahkan harkat dan martabatnya aku menjadi sangat merasa bersalah padanya aku sangat tak enak hati pasti ucapanku sangat melukai hatinya setelah beberapa hari kejadian itu aku tak pernah lagi bertemu dengan rahmat padahal kalau bertemu aku berniat untuk minta maaf padanya aku ingin menanyakannya pada teman-temannya tapi aku malu akhirnya ku kurungkan niatku seiring berjalannya waktu aku pun mulai melupakan rahmat dan rasa bersalahku ditambah lagi karena aku sudah tak lagi bertemu dengannya dia seperti menghilang setelah mengingat tentang rahmat aku pun beranjak bangun dan berlari keluar kamar mencari mas agung ku ceritakan semua tentang rahmat padanya ibuku menangis mengetahui apa yang telah menimpaku orang tuaku mengajak kami bergegas ke rumah rahmat untuk meminta maaf kami semua pun pergi ke rumah rahmat kami mengetuk-ketuk pintu rumah rahmat assalamualaikum seru mas agung kami terus mengetuk dan mengucapkan salam namun tak ada orang yang keluar sepertinya rumah ini kosong maaf mau mencari siapa mas tanya seseorang di seberang jalan mau mencari rahmat pak jawab mas agung rahmat sudah tidak tinggal disini mas dia tinggal di kampung istrinya rumah ini kosong pemiliknya pada kesawah terangnya oh terima kasih pak nanti sore saja biasanya mereka pulang jam 4 sore mas iya pak terima kasih kami pun kembali ke rumah tanpa hasil permasalahan ini membuat orang tuaku semakin bersedih sehabis isya aku dan mas agung kembali mendatangi rumah rahmat kami disambut ramah oleh kedua orang tuanya begini pak maksud kedatangan kami ini mau mencari mas rahmat karena adik saya ini pernah punya urusan sama rahmat tutur mas agung rahmatnya ada di banten sekarang dia kerja disana lalu menikah dengan orang banten memangnya ada pak teman mas begini pak adik saya ini mau minta maaf sama mas rahmat atas ucapannya 8 tahun yang lalu yang mungkin ucapan adik saya ini sudah menyakiti hati mas rahmat sekalian saya mau nanya sesuatu yang penting apa itu mas tanya bapaknya rahmat memotong ucapan mas agung begini pak mohon maaf sebelumnya saya mau bertanya pada mas rahmat apa dia ngerjain adik saya ngerjain bagaimana maksudnya adik saya ini pak semenjak menolak cintanya mas rahmat sampai sekarang belum menemukan jodohnya perlilaku adik saya pun jadi aneh nah tadi siang saya mengajak adik saya ke rumah seorang ustad ustad itu bilang kalau adik saya ini dikerjain orang dia diteluh dengan teluh gantung sibur jadi jodoh adik saya digantung karena dia dinikahkan dengan makhluk kaib akhirnya hingga umur 34 tahun adik saya belum juga menikah bahkan tidak ada laki-laki yang mau dengannya bukannya mau suuzon seingat adik saya katanya pernah menolak cintanya mas rahmat ini adik saya mau minta maaf sama mas rahmat dan juga sama orang-orang yang mungkin telah disakiti hatinya oleh adik saya mohon bapak dan ibu tidak tersinggung dengan penuturan saya ini astagfirullahaladzim ya Allah kasihan sekali kamu nak kata si ibu sambil mengelus tanganku yang sabar ya nak ibu doain semoga kamu segera sembuh dan terbebas dari teluh amin terima kasih ibu jawabku sambil menangis ibu itu memeluku degapannya terasa begitu hangat bapaknya rahmat memanggil anak perempuannya ia menyuruh anaknya untuk menelepon rahmat beberapa saat kemudian teleponan tersambung mereka ngobrol dengan rahmat via telepon dan bapaknya rahmat pun memberikan teleponnya padaku ini nah kamu ngomong sendiri dengan rahmat iya pak terima kasih jawabku liri aku pun mencoba berbicara dengan rahmat halo sabaku gugup kenapa kamu mencariku tanyanya ketus saya mau nanya sesuatu sama pangeramat apa mau nanya apa kamu kamu mau tanya kenapa sampai saat ini kamu belum juga menikah iya tanyanya dengan nada mengejek syukurin rasain kamu cewek sombong kayak kamu emang seharusnya jadi perawan tua jadi iya aku yang udah bikin kamu gak laku jadi perawan tua tuturnya memotong ucapanku hatiku sakit mendengar ucapannya emosiku pun terpancing sambil menangis aku memakainya mas agung mendekatiku dan merebut ponsel yang kupegang hei mat kamu itu keterlaluan brengsek ya kamu lepasin teluh ganteng waris itu atau rahmat pun kembali memotong ucapan mas agung atau apa apa kau akan membunuhku iya coba saja kalau bisa justru aku yang akan ngasih pelajaran padamu dan juga adikmu akan ku buat hidupnya menderita karena telah berani menghinaku bentaknya astagfirahmat istighfar kamu gak boleh seperti itu dosa nak sahut ibunya rahmat mat sekarang bapak perintahkan kamu melepas teluh yang kamu berikan pada nak ria tambah bapaknya rahmat tidak akan aku tidak akan melepaskannya sampai dia mati pak jawabnya hai brengsek kau bentak mas agung mat jangan begitu nak menyangsarakan orang lain itu tidak baik timpal si ibu mendengar perkataan ibunya rahmat hanya terpahak lalu mematikan sambungan telponnya tanpa sepatah kata pun semua terdiam si ibu menghampiriku yang sedang menangis dalam pilu ia memeluku sabar ya nak kami akan membantumu kami akan berusaha membucuk rahmat tuturnya iya nak kalian tenang saja bapak minta maaf atas kelakuan rahmat yang telah membuatmu sengsara timpal si bapak saya mohon bantuannya pak agar adik saya ini bisa lepas dari teluhnya rahmat kasihan adik saya kalau selamanya gak menikah jawab mas agung iya nak pasti jawab bapaknya rahmat setelah obrolan mas agung dan orang tuanya mas rahmat berakhir kami pun pamit pulang keesokan harinya aku dan mas agung kembali ke rumah pak ustad aku menceritakan tentang rahmat padanya termasuk tentang rahmat yang tidak mau melepas santet gantung warisnya ya sudah kalau begitu kita berusaha sendiri saja untuk melepas santet itu mbak ria jangan putus berdoa dan berserah diri pada Allah tiga hari ini aku dan mas agung akan bolak-balik ke rumah pak ustad ia memintaku tinggal beberapa hari di rumahnya ini hari pertama aku tinggal di rumah pak ustad aku diajak beribadah mengaji bareng anak dan istrinya dan juga diajari beberapa doa yang harus ku amalkan beliau juga mewajibkan untuk sholat malam dan selalu berdikir tanpa putus hari ketiga aku tinggal di rumah pak ustad awalnya semua baik-baik saja bahkan aku merasa lebih ceria dan hidupku pun terasa bergairah lagi setiap hari aku selalu bersama dengan anaknya pak ustad kami menjadi sangat dekat dan akrab aku sering berbagi cerita dengannya aku seakan-akan mendapatkan pendengar yang baik untuk meluapkan semua kelukesah yang kurasakan seusai ngobrol dengan anak pak ustad aku pun tidur di kamarku tidurku malam ini tak begitu nyenyak mimpi buruk datang menghampiriku dalam mimpiku datang seorang anak kecil dengan wajah yang sangat menyeramkan telinganya lancip segujur tubuhnya memerah anak itu mendekatiku aku berlari sekuat tenaga untuk menghindarinya namun dia berhasil menangkapku dan memeluk kakiku dengan erat sesuatu yang aneh pun terjadi saat aku terbangun dari tidurku aku ingin berdiri namun kakiku terasa sakit kupijat kakiku dan kembali berusaha berdiri aku jatuh tersungkur ke lantai kakiku seperti tak mampu menopang berat badanku dan semakin lama terasa sakit tolong teriaku sambil berusaha berdiri tolong tolong aku mbak mbak gak apa-apa tanya seseorang dari balik pintu ia terus mengetuk-netuk pintu kamarku tolong saya bu saya tidak bisa berdiri ujarku sambil menangis tapi pintunya dikunci mbak ria bisa merangkak mendekati pintu gak mbak aku pun berusaha merangkak ke pintu sambil terisak di luar kamarku mulai terdengar gaduh ada apa bu nak panggil bapakmu itu mbak ria teriak-teriak minta tolong ibu gak bisa buka pintu kamarnya dikunci astagfirullah iya bu mbak ria mbak ria baik-baik saja di dalam sabar ya mbak mendengar panggilan itu aku tidak menjawab aku berusaha mencapai pintu setelah dekat dengan susah payah aku berusaha menggapai kunci dan memutarnya sambil menahan sakit yang teramat sangat aku pun berhasil membuka pintu astagfirullah mbak ria ujar istri pak ustad sambil mendorong pintu ia pun langsung memeluku dan menenangkanku yang sedang menangis ada apa ini tanya pak ustad yang sedikit panik ini pak mbak ria gak bisa jalan astagfirullah ayo angkat ke tempat tidur mereka pun mengangkatku istri pak ustad memicit kakiku mbak ria kenapa mbak ria jatuh ya tadi tanyanya enggak bu saya gak tau tadi bangun tidur tiba-tiba kaki saya sakit terus gak bisa jalan aduh sakit sekali bu jawabku sambil terisak duk cepat telpon mas agung suruh kesini ya perintah istri pak ustad baik bu jawabnya pak ustad memeriksa kakiku ia pun juga memicit kakiku beberapa saat kemudian mas agung datang setelah menemuiku pak ustad mengajaknya ngobrol entah apa yang mereka bicarakan pak ustad menanyaiku apa kamu mengalami hal aneh kemudian ku ceritakan tentang mimpiku semalam setelah itu mas agung pergi dengan raut wajah penuh amarah semenjak saat itu aku tidak bisa lagi berjalan kakiku terasa sakit saat digerakan bahkan saat disenggol mas agung kembali menjengukku ia mengatakan pada pak ustad kalau dia baru saja dari banten untuk mencari rahmat namun dia tidak bertemu dengannya hanya anak dan istrinya yang ia temui mereka juga tidak mengetahui keberadaan rahmat menurut penuturan istrinya rahmat sudah tidak pulang selama seminggu dan dia juga tidak pamit mau pergi kemana semenjak kejadian mimpi buruku yang ku alami sekarang aku tidur ditemani oleh anak pak ustad dua hari ini aku sedikit tenang karena ada teman tidur saat aku tidur lelap tiba-tiba aku merasa kakiku sakit rasa lino bercampur panas dan gatal di bagian paha aku terbangun sontak aku kaget melihat pahaku yang tiba-tiba memar kehitaman astagfirullah mbak itu kakinya kenapa gak tahu gak tahu aduh sakit jawabku sambil menangis sebentar ya mbak rois panggilin bapak ujarnya ia pun meninggalkanku aku shock dengan keadaan kakiku rasa nyeri dan panas ini sangat menyakitkan kakiku dan kakiku seperti terbakar beberapa saat kemudian semua orang di rumah ini pun berduyun-duyun mendatangi kamarku pak ustad melihat kakiku pak kaki saya kenapa ini pak kenapa tiba-tiba seperti ini tanyaku sambil menangis istris tenang mbak istighfar mbak tuturnya mas agung yang menginap di rumah pak ustad pun terheran melihat kakiku pak adik saya kenapa itu pak tanya mas agung kebingungan tidak apa-apa mas agung jawabnya memar di kakiku ini padahal sudah diobatin bukannya membaik malah bertambah parah sekarang keluar pintik-pintik seperti pisul dan mengeluarkan nanah aku semakin panik melihat keadaan kakiku yang seperti membusuk ini pak kaki adik saya kenapa tambah parah pak bagaimana ini tanyanya gak apa-apa mas tolong mas agung cariin daun kelor ya jawabnya tanpa berlama-lama mas agung pun segera pergi istri pak ustad diminta untuk merebus air hangat sambil menunggu pak ustad mengajak anaknya untuk membaca Al-Quran di dekatku anak pak ustad terus mengaji sementara pak ustad pergi keluar kamar karena dibanggil oleh mas agung dan sesaat kemudian ia kembali sambil membawa baskom berisi air ia meminta istriku membasuh kakiku yang bernanah dengan air hangat setelah itu ia komat kamit dan menempelkan ramuan yang telah ditumbuk pada kakiku yang bernanah sambil terus memicitnya teriaku sambil merintih kesakitan namun pak ustad sama sekali tidak menghiraukan rintian dan tangisanku ia terus memicit hingga nanah itu pun keluar bau amis dan sedikit busuk seketika tercium saat nanah bercampur darah itu keluar cairan itu terus keluar dan tak mau berhenti entah apalagi yang menimpa diriku ini kenapa aku disiksa seperti ini belum habis rasa sakit di pahaku kini perutku pun rasanya seperti diremas-remas setiap makanan yang masuk selalu kumuntahkan kembali seharian aku hanya berbaring di atas tempat tidur tubuhku terkulai lemas aku tak berdaya menahan rasa sakit yang terus menyiksaku keluarga pak ustad secara bergantian mengaji di dekatku lantunan ayat ayat al-quran membuatku sedikit merasa tenang sejenak aku bisa tertidur lelap dan melupakan rasa sakit yang kurasakan malam pun tiba pak ustad dan mas agung kembali berjaga di teras rumah sementara rois anak pak ustad menemaniku di kamar ia tidur di bawah sedangkan aku tidur di ranjang saat saat tengah malam aku terjaga karena kembali merasakan sakit di bagian perut mbak kenapa sakit lagi ya mbak tanya rois iya perut mbak sakit jawabku terpatah ku pegangi perutku yang terasa seperti disayat-sayat aduh sebentar ya aku panggilin belum selesai rois berucap di luar terdengar suara gaduh astagfirullah suara apa itu mbak tanyanya ia segera beranjak berdiri dan mengintip dari jendela ada apa is tanyaku penasaran astagfirullah mbak aku takut tuturnya ia segera melompat ke ranjang dan memeluku sambil menyeringi menahan sakit aku pun kembali bertanya padanya ada apa itu mbak di luar ada api terbang lagi nyerang apa pak astagfirullah tim mendengar penuturan rois aku sangat ketakutan jangan-jangan api itu mau menyerangku kami berdua pun hanya diam di dalam kamar rois mengambil alquran ia pun mulai mengaji suaranya bergetar mungkin karena menahan takut beberapa saat kemudian terdengar ledakan seperti polam yang meledak selang beberapa saat pak ustad dan mas agung juga istri pak ustad masuk ke kamarku apa yang terjadi mas tanyaku rois bun ikut mengajukan pertanyaan iya itu tadi apa pak kok ada api terbang itu beraja mungkin dikirim orang untuk menyakiti mbak ria jawab pak ustad astagfirullah tim jahat sekali orang itu kuman istri pak ustad iya bu tapi insyaallah tidak akan balik lagi karena sudah bapak kembalikan pada si pengirim alhamdulillah kuman kami bersamaan maaf pak ustad kalau boleh tahu beraja kiriman tadi apa ya pak tanya mas agung dia sosok pocong hitam jawabnya pocong hitam pak ustad sebelum saya sakit saya melihat pocong hitam itu pak gak tahu kenapa saya bisa melihat hantu saat di rumah saya juga bisa melihat hantu pak kataku ya itulah salah satu ciri-ciri orang yang terkena teluh ilmu hitam selain itu juga mudah kerasukan orang yang terkena teluh biasanya dijaga oleh banyak jin yang disuruh oleh si dukun ungkapnya terus adik saya ini gimana pak tanya mas agung insyaallah mbak ria sudah tidak apa-apa mas agung kita tinggal menyembuhkan penyakitnya mbak ria saja insyaallah apa yang sudah dikirim oleh seseorang untuk menyakiti mbak ria telah kembali pada pemiliknya pesan saya mbak ria tetap dekatkan diri pada Allah jangan putus beribadah dan selalu berserah diri kepadanya satu-satunya yang bisa melindungi kita dari musibah sesungguhnya hanya Allah ta'ala iya pak ustad semenjak malam itu berangsur-angsur kondisiku mulai membaik perutku tak lagi sakit kakiku pun semakin membaik berlahan tapi pasti borok yang menanah di kakiku mengering tiga bulan berlalu aku pun kembali seperti sedia kala tidak seperti hari-hari sebelumnya kini aku lebih bergairah menjalani setiap detik dalam hidupku aku pun mulai kembali membuka hati meski mungkin ini sudah terlambat untuk perempuan seusiaku tapi mungkin saja Tuhan masih menyisakan jodoh untukku aku pun berkenalan dengan seorang pria ia duda dengan anak dua anak pertama kelas 1 SMP sedangkan anak kedua baru berumur 4 tahun istrinya meninggal saat melahirkan anak kedua sejak berkenalan dengannya aku merasa cocok dengannya ia lelaki yang baik dan ramah aku berusaha mendekatkan diri dengan kedua anaknya meski aku belum pernah menikah aku akan berusaha menjadi ibu yang baik untuk kedua anak-anaknya hal yang tak disangka-sangka kedua orang tua rahmat datang ke rumahku mereka meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh rahmat padaku mereka bilang rahmat sudah dua bulan kembali ke kampung ini ia dikembalikan oleh istrinya istrinya minta cerai karena sejak rahmat pergi dari rumah menurut istrinya rahmat menjadi aneh dia suka menganehaya anak dan istrinya ia mengalami gangguan jiwa istrinya tidak mampu merawatnya ia tidak mau membahayakan dirinya dan anak-anaknya jadi ia mengembalikan pada kedua orang tuanya aku miris mendengar cerita tentang rahmat bersama dengan mas agung aku pun datang ke rumahnya untuk mencengguknya meski aku membencinya ku coba untuk menghapus rasa benci itu dan ikhlas memaafkannya saat aku melihat keadaannya timbul rasa iba tubuhnya dipenuhi borok tinggal akunya seperti orang gila kata orang tuanya ia bahkan tidak mengenali mereka ia selalu marah-marah dan membentak siapapun yang mendekatinya orang tuanya pun sudah mengupayakan kesembuhannya mereka mencarikan orang pintar yang bisa membantu anaknya namun sia-sia menurut para orang pintar yang membantu rahmat apa yang didirita oleh rahmat adalah akibat dari ilmu yang ia pelajari sehari setelah kunjunganku ke rumahnya aku mendapat kabar ia meninggal kantung diri di rumahnya sungguh tragis kehidupan yang ia jalani mungkin juga ini adalah karma atas apa yang dulu pernah ia lakukan padaku oke sobat beri semuanya cukup sampai disini dulu ceritanya nantikan cerita lain yang lebih menarik di channel ini bagi yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe like dan juga komen nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan bagi yang ingin membacanya secara langsung nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati